Intro Kobaran api membakar sebuah bangunan yang diduga merupakan tempat penampungan minyak mentah ilegal di Jalan Sisinga Mangraja Pegayut, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Intro Api yang membakar minyak di tempat penampungan tersebut menimbulkan kepulan asap hitam pekat yang membumbung di udara. Intro Sempat terjadi beberapa kali ledakan dari dalam kobaran api. Petugas pemadam kebakaran kota Palembang pun menerjunkan 5 unit mobil pemadam untuk memadamkan api. Namun lantaran minyak yang terbakar cukup banyak, petugas kesulitan untuk memadamkan api. 3 unit kendaraan roda 4 yang ada di lokasi pun ikut hangus terbakar. Ini armada kita untuk saat ini 5 unit. 5 unit dari pos pemadam kebakaran sepulang bulu 1 dan sepulang bulu 2. Kalau dari OI belum ada? Kalau saat ini belum ada, padahal ini wilayah OI. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Petugas pemadam kebakaran berhasil melokalisir api 3 jam kemudian. Ya Pemirsa kita awali AINU sepagi kali ini dari informasi terkait dengan eksekusi ini yang ricuh di Ilan yang terjadi di kecamatan Cilungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya Pemirsa eksekusi lahan seluas hampir 2 hektare ini untuk proyek tol Cimanggis-Cipitu. Cekcok antara petugas dengan jurusita mewarnai eksekusi lahan seluas hampir 2 hektare untuk proyek tol Cimanggis-Cipitu di wilayah Desa Pasir Angin, kecamatan Cilungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pihak termohon meminta agar seluruh bangunan yang ada di lahan ini dibongkar secara mandiri tanpa harus menggunakan alat berat. Sementara pihak jurusita memaksakan proses eksekusi bisa dilaksanakan secara keseluruhan. Setelah menempuh mediasi, pihak jurusita pengadilan akhirnya memberikan tenggang waktu selama 2 hari kepada pihak termohon untuk membongkar bangunan yang sebelumnya digunakan sebagai peternakan ayam petelur. Sementara sejumlah bangunan dan pohon yang ada di sekitarnya tetap dirobohkan dengan alat berat. Ada berapa bidang sih Pak? Semuanya 8 bidang. 8 bidang hari ini? Iya. Kalau untuk kebutuhan total dari tol ini, berapa bidang Pak yang masih belum dieksekusi? Ini aja kelihatannya buat menyambung arah barat. Ini Jumat terhitung, satu minggu kan orang bekerja nggak ada. Gimana kita membongkar? Sudah berapa lama sih Pak bergulir di pengadilan sendiri? 5 tahun. Oh 5 tahun prosesnya? Jadi prosesnya dari pengadilan negeri kita menang, pengadilan tinggi kita menang, mereka mengajukan memori kasasi. Hingga kini pemerintah terus berupaya untuk menyelesaikan target pembangunan ruas tol Cimanggis-Cibitung sebanyak 26,18 km yang saat ini sudah masuk dalam tahap pengerjaan di seksi 2B. Rancaranya tahap ini akan rampung pada kuartal keempat 2023. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyata, INews melaporkan. Ibu Bersa Polres Tabes Bedan bersama Polda, Sumatera Utara menggerbek sebuah perkepuan di bantaran Sungai Belawan yang berada di Kejabatan Bedan Sunggal, Kota Bedan, Sumatera Utara. Penggerbekan dilakukan lantaran lokasi tersebut sering dijadikan tempat pengedaran dan penggunaan narkoba. Polisi menggerbek sebuah perkepuan yang kerap dijadikan tempat transaksi dan penggunaan narkoba. Sejumlah tembak Tabur Bahkan sejumlah pelaku terjun ke sungai untuk menghindari kejaran petugas. Dalam penggerbekan ini, petugas berhasil mengamankan empat pelaku di mana dua diantaranya merupakan bandar dan dua lainnya pengguna narkoba. Selain menyita narkoba jenis tabu dan juga ganja, pihaknya juga mencita dua mesin judi jackpot yang ditemukan petugas tidak jauh dari lokasi penggerbekan. Ini kita dari Polis Tabes Medan baru saja melakukan kegiatan penindakan terhadap peredaran gelap narkotika yang kita sebut gerebek kampung narkoba. Dari hasil penggerbekan ini tadi berhasil kita amankan, ada empat orang, ada yang sebagai pengguna, ada yang bandar, yang menjual. Dan sedang kita beriksa, sudah kita amankan, setelah ini kita bawa ke kantor untuk nanti kita dalami lagi perannya. Keempat orang yang berhasil ditangkap pun langsung digiring ke Polis Tabes Medan guna proses hukum lebih lanjut. Polisi pun kini tengah memburu bandar narkoba yang memasok narkoba ke para pengedar. Dari Medan Sumatera Utara, Adi Palapahara Hab, Anyus melaporkan. Aksi penghutan liar di kawasan Jamin Ginting, Deli Serdang, Sumatera Utara pemirsa kian meresahkan. Pasalnya para premon nekat mengecahkan kaca spion jika para supir truk tidak memberikan uang. Seorang kernet truk merekam diam-diam aksi penghutan liar dari seorang warga yang mengaku sebagai anggota ORMAS. Oknum ini meminta uang Rp5.000 dan memberikan sebuah surat kerjasama antara ORMAS dengan depot pengisian air ulang. Namun ketika tidak diberi uang, oknum ini justru memecahkan kaca spion truk. Kejadian ini terjadi di Jalan Besar Medan Beras Pagi, Deli Serdang, Sumatera Utara. Aksi pungli yang kian meresahkan membuat sopir truk melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Pancur Batu, Deli Serdang. Laporan lemparan, sebenarnya ini sudah lama kejadiannya, tapi terlalu sering sampai ada korban jiwa. Ya bukan korban jiwa ya, maaf ya. Korban kenalah, luka-luka. Jadi memang selama ini sudah ada laporan keboseng. Cuma, ya entah gimana ininya belum juga realisasi. Jadi ini sekarang ada kutipan di daerah Balai Desa ya. Balai Desa. Jadi katanya sudah persetujuan permintaan daripada driver bersumpir mobil tanki. Padahal ditanya kawan-kawan ini ada unsur paksaan atau apa? Ya semua rata-rata bilang paksaan. Para sopir mengaku, dalam sehari sedikitnya ada 100 truk yang datang untuk mengisi air. Sedikitnya, para pereman mengantongi uang 500 ribu rupiah perharinya. Para sopir truk berharap polisi dapat menindak tegas para pelaku pungli demi keamanan dan kenyamanan warga. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Rizky Fauzan, AINUS melaporkan. Pemirsa seorang ibu tega menjual bayinya sendiri via media sosial. Kasus perdagangan bayi terkuak saat nenek korban melapor ke polisi. Saat Rizky Rinpo Resta Barela mendatangi pelaku perdagangan bayi di rumahnya di kawasan Medan Petisa, Sumatera Utara. Pelaku bernama Betty Ulina Sisagala. Betty diamankan dengan dugaan perdagangan bayi berusia 5 bulan atas nama Delicia Lila Amelia. Selain Betty, polisi lebih dahulu mengamankan Amelia Hakim Anwar yang tak lain ibu kandung korban bayi dan kekasihnya bernama Irgi. Kasus ini terungkap ketika nenek korban Yatini mencari cucunya. Namun ketika ditanyakan keberadaan bayi Lila, sang ibu kandung mengatakan sudah jual dengan harga 11 juta rupiah melalui media sosial. Tak terima cucunya dijual, Yatini langsung melapor ke polisi. Sepasang kekasih ya, pacaran, karena statusnya pacaran belum nikah. Mau menjual bayinya kepada pihak kedua. Nah pihak kedua ini yang sekarang sudah kita amankan juga itu menjual lagi kepada orang inisial ES yang saat ini kita masih dalam pencarian. Saat ini bayi Lila sudah dalam pengasuhan sang nenek Yatini. Polisi kini masih menyelidiki kasus perdagangan anak via media sosial. Dari Batam ke Pulauan Riau, Gusti Yenosa, Ainis melaporkan. Warga Malindeman Bengkulu resah dengan kemunculan harimau Sumatera di area perkampunan mereka. Sejumlah petugas BKSDA Bengkulu pemirsa diterjunkan guna menghalau satwa di lindungi ini. Sejak sepekan terakhir, warga desa Gajah Makmur Kabupaten Muko-Muko Bengkulu resah dengan kemunculan harimau Sumatera di area perkebunan yang tak jauh dari permukiman warga. Harimau ini juga dilaporkan telah memangsa satu hewan ternak, sapi, milik warga. Tak hanya itu, kemunculan harimau Sumatera juga ditandai dengan jejak tapak harimau di sejumlah lokasi berbeda. Terkait hal tersebut, perangkat desa setempat meminta bantuan balai konservasi dan sumber daya alam Provinsi Bengkulu guna menghindari konflik antara satwa dilindungi tersebut dan warga sekitar. Kini BKSDA Bengkulu telah menerjunkan enam orang petugas untuk menghalau dan memasang perangkap di lokasi yang sering dilintasi harimau pada malam hari. Meski demikian, warga tetap diminta waspada karena tidak menutup kemungkinan ada harimau lainnya di kawasan sekitar. Mengingat, Desa Gajah Makmur berbatasan langsung dengan hutan Provinsi Taman Nasional Kerinci Sebelat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!